Rusia murka dengan sikap negara Barat dan NATO yang mengizinkan Ukraina menyerang wilayah negara Vladimir Putin itu dengan senjata mereka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengizinkan Ukraina untuk menyerang target di wilayah Rusia dengan senjata mereka. Meski begitu, serangan yang diizinkan tersebut hanya untuk sekitar wilayah Kharkiv. Langkah Amerika Serikat itu pun diikuti Jerman yang mengizinkan senjata digunakan militer Ukraina untuk menyerang target di dalam Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pun bersuara atas reaksi negara Barat dan NATO tersebut. Dikutip dari BBC International, pada Jumat 31 Mei 2024, Peskov mengatakan negara NATO, khususnya Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa lainnya, telah memasuki babak baru memanaskan tensi eskalasi dan mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka berada dalam segala cara memprovokasi Ukraina untuk meneruskan perang yang tidak masuk akal ini, kata Peskov. Pasukan Rusia telah mendapatkan peningkatan di wilayah Kharkiv pada beberapa pekan terakhir setelah serangan mengejutkan di wilayah itu. Inggris dan Perancis sendiri telah mensinyalkan mengikuti jejak Amerika Serikat dan Jerman untuk meringankan pelarangan penggunaan senjata mereka oleh militer Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Rusia sendiri mengklaim bahwa mereka telah mendorong pasukan Ukraina hingga 9 km dari perbatasan di wilayah Kharkiv. Mereka menambahkan telah mengontrol perbukitan di dekat Desalipsi. Kharkiv sendiri berjarak 30 km, sedikit lebih jauh dari perbatasan Rusia. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!